. Tiang Tower Jaringan Internet Wifi setinggi 25 meter milik Bundes Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau Tumbang. Berdasarkan temuan jurnalis Palapa TV News di lapangan, insiden tersebut terjadi pada Jumat pagi, sekira pukul 9.30 WIB tepatnya di Jalan Kuning Jalil Lintas Kepenghuluan Panipahan menuju Panipahan Laut. Menurut informasi, yang didapat dari salah satu warga, robohnya Tiang Tower Jaringan Internet Wifi tersebut mendadak roboh begitu saja. Bahkan warga pun sudah berkali-kali melaporkan kepada pihak desa Panipahan mengenai kejadian tersebut, namun tidak ada respon. Akibat robohnya Tiang Tower tersebut membuat gardu listrik milik PLN meledak. Karena, robohnya Tiang Tower menimpa aliran kabel listrik bertegangan tinggi yang menuju ke desa Panipahan Laut dan dusun sungai sampai niat. Terpaksa pihak PLN mematikan aliran listrik untuk sementara, guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir jutaan rupiah. Dugaan sementara atas peristiwa tersebut merupakan kelalaian dari pihak desa yang menganggap persoalan ini sepele. Jurnalis Palapa TV News mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak desa atas kejadian tersebut, namun sangat disayangkan di desa Panipahan terlihat sepi. Tak satupun perangkat desa yang bisa ditemui untuk dimintai keterangan, bahkan pintu kantor desa pun terlihat dikunci. Padahal ini baru hari Jumat, yang mana seharusnya pelayanan desa dibuka sampai hari Jumat. Mustar Manurung mengabarkan, dari Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau. Sampai jumpa di video selanjutnya.